Halo tadi yang saya sampaikan sebenarnya adalah dari sudut pandang kita sebagai konsumen ya Tapi kalau misalnya pertanyaan dari Mas Alexander ini adalah pertanyaan dari sudut pandang Dia ini mau jadi seorang reseller Nah di pembicara-pembicara selanjutnya nanti ini akan ada pembahasan-pembahasan terkait dengan UMKF Dan bagaimana itu semuanya akan lebih didetikkan oleh pembicara selanjutnya Kalau misalnya saran aja buat Mas Alexander ya Karena memang adik saya juga pelaku jualan online kayak gitu kan Salah dari reseller yang awal dari reseller juga kayak gitu Yang paling penting adalah saat kita mau jualan itu kita gak cuma sekedar jualin barang orang Tetapi kita juga harus bener-bener tahu produk knowledge-nya, kualitasnya seperti apa Termasuk juga ini pabriknya di mana ya Ini segala macamnya itu seperti apa ya kita harus bener-bener tahu Dan yang paling penting kalau misalnya mau jualan jangan sampai kita itu jualan-jualan sendiri gitu Dan keuntungan buat kita yang lebih maksimal gitu buat kita yang jualan kayak gitu Jadi jangan sampai malu untuk berjaring mau di grup UMKM Ataupun juga grup jualan yang isinya jualannya itu sama ataupun apa gitu Banyak banget sih grup-grup yang seperti itu Jangan sampai malu untuk berjaring dan cari sendiri Kalau bila perlu, kalau misalnya ada waktu ya memang sebenarnya harus disematkan ya Kalau misalnya mau serius jualan Itu memang kita harus bener-bener berani belusuhan Kita mulai dulu dari belusuhan ke pasar besar misalnya Karena di pasar besar itu kan ada banyak sekali orang yang jualan di sana Dan kita ngobrol-ngobrol sama penjualan yang ada di sana Terus akhirnya dari sana mungkin kita akan bisa tahu Ini yang jualan tangan pertamanya ini ada di mana nih Nanti bisa kita tracking dari situ sebenarnya Dari berjaring itu tadi Itu hal yang paling bisa dilakukan sih Dan kita bisa ketemu tangan pertamanya itu ada di mana Itu jangan malas-malas berjaring dan belusuhan Itu yang paling penting Baru saya mau ngomong Mas Ruli Kalau pertanyaannya bagaimana dapat tangan pertama Respon paling sederhana yang tidak terlalu membantu Sebenarnya adalah ya cari Karena memang kondisinya sekarang ada banyak pilihan Kalau memang malas atau tidak ingin keluar karena kondisi lagi pandemi Saya juga mendapatkan referensi kalau mencari supplier pertama itu Sebenarnya lewat online bisa Entah itu bergabung grup di sosial media Tapi tentunya diseleksi juga grupnya ya Ada di Whatsapp Ada di Twitter Instagram pun juga bisa dicari Atau memang kembali lagi tadi ke networking Share manual mungkin tanya-tanya di grup teman-teman Entah itu alumni Dan sebagainya Dan tentu saja harus melakukan riset Kalau yang namanya mau berjualan Apapun yang dijual Dan biasanya orang tuh menjual sesuatu yang dia familiar Dan dia suka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton